Kami lah polisi Indonesia, pejuang pembela masyarakat, dididik, dilatih, dan ditambah. Pada saat ini, resimen siswa ini akan melakukan pemilihan pejabat koran, di mana dari 55 siswa terpilih, sisa 14 yang akan diuji kompetensi oleh para pengasuh untuk siapa yang terpilih menjadi pejabat koran dari Danyol, Danton, sampai dengan Danki, itu dari pengasuh sendiri yang akan menilai. Ada pun kriteria dari pemilihan mereka adalah dari performa, kemudian dari penyampilan visi-misi, bagaimana pemilihannya secara langsung, nanti akan kami tanyakan di PIDS dan Poldawali. Pantengin terus channel kami PIDS dan Poldawali. Dari 14 calon yang masing-masing kemarin, 5 perwakilan peleton yang kita sudah seleksi, kemudian dari 5 peleton tersebut, mendapatkan hasil seleksi pengamatan para pengasuh, mendapatkan 14 calon yang akan dipilih kembali untuk menduduki jabatan dalam organisasi kesiswaan, yang pertama itu Ketua Angkatan, kemudian Dewan Musiawara Kesiswaan, kemudian Kepala Polisi Siswa, kemudian Sekretaris Angkatan dan Benda Arangkatan. Jadi 5 jabatan tersebut akan kita pilih hari ini, dan kita libatkan seluruh pengasuh, akan mengamati, akan menilai dari 14 calon ini untuk mendapatkan pejabat-pejabat yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penyampilan visi dan misi hanya 5 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pencipunkt SMA! Bila mandak para siswa terpilih menjadi Ketua Angkatan, mulai dari paling ke timur, waktu 3 menit, mulai. Bila mandak para siswa terpilih menjadi Ketua Angkatan, mulai dari paling ke timur, waktu 3 menit, mulai dari paling ke timur, waktu 3 menit, mulai dari paling ke timur, waktu 3 menit. Bila mandak para siswa Diktuk Bintara Polri Angkatan 45 yang memiliki karakter bayang karamuda, kemudian saya memiliki misi yaitu menanamkan nilai mental, inteligensi, dan jasmani yang berlandaskan spiritualitas. Yang kemudian, yang kedua, menyelaraskan antara hubungan fungsional maupun struktural antara siswa, baik pengasuh, dan seluruh aspek yang merada di lingkungan sekolah polisi negara ini. Artinya, akan terjadi hubungan yang harmonis atau timbal balik antara siswa dengan seluruh aspek atau seluruh pengurus di SPN. Yang ketiga, menciptakan atau membangun dan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan proaktivitas dari setiap siswa agar menghilangkan bahwa stigma masyarakat Bali Dengan kata, meko ngomong, saya akan membangun itu menjadi sebuah kreativitas dari masing-masing siswa Jadi, saya dapat menyinggungkan tentang apa itu bayang karamuda. Jadi, bayang karamuda itu adalah sebuah inovasi yang saya ciptakan sendiri, muda. M, yaitu berarti kita memiliki jifat manajemen emosional dari siswa tersebut. Karena ruang lingkung kita nanti akan berhubungan langsung atau bersenduhan langsung dengan masyarakat. Jadi, kita harus memiliki manajemen emosi dan stabilitas emosi yang baik. U, U itu artinya universitalitas atau universalitas berpikir dan demokrasi. Jadi, segala kegiatan atau segala tindak laku kita itu harus dirajarkan oleh kegiatan demokrasi itu sendiri. Kemudian, D, disiplin. Disiplin itu merupakan sebuah kunci bagi kita untuk sebagai metaforri. Dari mana kita merupakan cerminan masyarakat di masyarakat luas tersebut. Tindak tanduk kita di masyarakat merupakan suatu cerminan. Kemudian, A. A, yaitu aktif, inovatif, dan protektif. Nah, disini saya menggarisbawahi kata protektif. Kenapa disini saya menempatkan kata protektif? Karena protektif itu berarti melindungi. Jadi, kita sebagai calon-calon bayang karang muda harus memiliki jiwa pelindung. Baik itu kepada masyarakat, pribadi kita sendiri, dan orang-orang di sekitar kita. Demikian penyampaian visi dan misi dari saya. Terima kasih. Bahas, yang pertama itu adalah keselarasan antara anggota. Yang kedua, perkembangan potensi. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Yang kedua, yang pertama itu adalah keselarasan antara anggota. Dan yang ketiga adalah keselarasan antara anggota. Dan yang ketiga adalah keselarasan antara anggota. Dari ke-14 calon kandidat, setelah melewati masa uji dari para pengasuh dengan visi dan misi mereka, Akhirnya terpilih lima kandidat untuk menempati sebagai ketua angkatan. Kemudian sebagai demus dan bendahara. Kapolsis. 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 Baik. Dari hasil penggodokan kami dari kemarin, dari 52 siswa yang sudah kami godok dari kemarin, kami lihat dari sikap tampang komunikasi efektifnya dari kemarin, sudah tersisi. Jadi hari ini terdapat 14, dan dari 14 ini kami godok kembali untuk menemukan calon-calon kandidat pejabat kok di tingkat resimen. Jadi kami sudah temukan hari ini ada lima yang sudah kami temukan hari ini untuk menjadi pejabat perangkatnya. Untuk sementara, kami putuskan hasil poting dari negara-negara penilai peneliti masing-masing dari ketua angkatan yang terpoting di sana, tertinggi suara yang diperoleh dari penilai 029 sebagai ketua angkatan. Nah, Noses 241 sebagai Kapolsis, Noses 173 sebagai Sekretaris, Noses 183 sebagai Bendahara, dan Noses 138 sebagai Dewan Musyawara. Itu sementara hasil keputusan kami daripada negara-negara tim penilai untuk rekruh pejabat-pejabat korps siswa PRG tahun 2020-2021. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kauri. Selamat siang. Semoga siswanya bisa mengembang tugas sesuai dengan harapan pengasuh, dan kemudian sesuai dengan harapan daripada lembaga pendidikan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baik, Made Alit Krishna DP. Siap, Mona. Setelah hasil daripada puting yang cukup alat, rupanya siswa Alit Krishna terpilih menjadi ketua angkatan di periode angkatan 45 ini. Siap. Saya ingin mengetahui visi-visi membawa resimen ini dalam waktu yang cukup singkat, bahwa di bulan Juni kalian sudah tamat. Untuk membawa resimen ini dalam waktu yang sangat singkat ini, apa visi-visi? Baik, terima kasih, Komandan. Sebelumnya, mohon izin membenarkan diri. Nama, Made Alit Krishna Ramabutra, Rosis 029, Beton 2A. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, berkat terpilihnya saya sebagai ketua angkatan Batalion Partisi Antara di Tia Garjita, ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi saya karena merupakan tugas yang berat dalam waktu yang sesikat mungkin untuk memimpin rekan-rekan sekalian seluruh angkatan Batalion PRG ini agar mampu menjadi calon-calon bayangkara muda yang berbakti kepada bangsa dan negara ini. Jadi, ada pun beberapa visi dan misi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama merupakan visi, yaitu mewujudkan insan-insan bayangkara di setiap siswa diktub Bintara Polri tahun 2021 ini yang berkarakter bayangkara muda. Kemudian, saya memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, meningkatkan imlegensi dan jasmani mental yang berlandaskan dengan spiritual karena mengingat setiap insan atau setiap tingkah laku kita sebagai anggota POR di kedepannya tidak lepas dari nilai spiritualitas kita itu sendiri. Kemudian yang kedua, menyelaraskan antara hubungan fungsional, struktural antara siswa, pengasuh, baik dengan pejabat yang berada di lingkungan sekolah polisi negara Polda Bali ini. Kemudian, mewujudkan siswa yang aktif, proaktif, dan protektif. Aktif dalam hal ini, siswa itu sendiri memiliki keaktifan dalam setiap tingkah laku di masyarakat nantinya. Kemudian, protektif itu sendiri, kita sebagai calon-calon bayangkara muda harus memiliki jiwa pelindung, pengayong, dan pelayan kepada masyarakat. Untuk itu, saya memohon dukungan juga dari setiap pengasuh maupun pejabat utama, baik juga dengan rekan-rekan siswa, agar mampu bersama-sama mewujudkan batalion PRG ini menjadi batalion yang bisa terbaik. Demikian kemudian, terima kasih. Selamat dan sukses selalu buat Krishna ya. Terima kasih.